Intro Kita bakal melihat match pertama dari Piala Menpora Esports 2020 Pertandingan antara SMA N1 Bintang Nutera vs Universitas Halu Oleo Caster Silahkan Kara Uranus masih bisa selamat Tyrant Rage Kara Rance wings by wings ya langsung segera kabur Oh berbahaya sekali langsung ditumbangkan mevalinya Crash apakah akan selamat bouncing ball? Dikejar kalah Crash Crash less berusaha untuk mundur Tapi Fatalink langsung menumbangkan Parsia di depan sana Double kill dan bahkan triple kill Tapi ini didapatkan oleh seorang Hilda nya Bener Bahkan sedih Uh Fatalink nya kena 2 Collius Dan bahkan langsung mencoba terkena Arrow Mau di Soul Eater juga Diem aja ibu sayanya kah? Belum ada kucado One more hit Tershutdown langsung begitu saja dengan pisau Arrow connect Satu bardara lagi Hilda ternyata berhasil menumbangkan di Shunshin nya Tapi kita lihat disini early Masih belum puas Ingin mengejar ke arah Atlas Apakah Atlas bisa selamat atau yang masih dikeluarkan? Unhealed Tapi masih belum kena Malah early yang berbahaya Dan double kill berhasil didapatkan oleh Crash Jadi memang playstyle nya bisa berbeda nih Tapi kita lihat disini Tyron Revenge Tyron Revenge juga di ke arah ke RS Dan Quest Ternyata satu tumbar lagi Masih selamat Masih bisa kabur disana Dan Selena berhasil menumbangkan shadow kill Ke arah Ca Ca Terus langsung tumbang disana di depan Kita lihat Mamba Satu bardara lagi Apakah bisa kabur? Tyron Revenge ternyata masih belum Mau mundur ya Malah ternyata maju lagi Chaos Assault juga berhasil menumbangkan triple kill Berhasil didapatkan oleh Hayabusa Jauh sih Ya Mereka menggulor tadi enhance Nah kita lihat ini itemnya nih Dari Uranus Nah kan Malefic Roar dia Ya buku dan Malefic Roar juga udah jadi dari hildanya Tapi kita lihat disini Bouncy Ball Fataling ke arah Giga hero Feather air strike Langsung tumbang Begitu saja Lagi-lagi ditumbangkan Isansin nya Mamba di Chaos Assault Tersisa satu bardara lagi Langsung tumbang juga Dan disini jauh headnya Berusaha untuk menumbangkan ejector Apakah akan diejek ke fountain? Dia rata sendiri Gak mau dilempar dia Mendingan dia maju terhormat katanya Masih Apakah bisa langsung dihajar begitu saja retribution kak? Unstable force Diamankan sama seorang jauh headnya Mamba gak ada flicker sekarang Mau shadow kill kak? Belum dikeluarkan dari Hayabusa nya Shadow kill baru dikeluarkan Tapi rame banget Ada dua orang disana Dan tampaknya Hayabusa nya Masih bisa kabur kak? Masih bisa kabur kolius Masih bisa survive Dan bahkan triple kill dari Lunox nya Wow Gila sih ini masuk keluar team fight nya Cantik banget Kayak istrinya kolius Keluar masuknya bener-bener pelan-pelan Code shadow nya pun juga nunggu Iya Ya mah dia maju mundur lagi Pataling Langsung arah hidup Waduh Waduh Tangan ada di power of waduh Hilda harus tumbang Dan ini kayaknya harus di end sih Bener-bener kayak udah Momen Walaupun 5 detik lagi dia akan hidup Oh minionnya belum masuk nih kok bukoren Nah ini baru masuk Padahal lordnya belum masuk Oh ditepin sama ibu saya Nah gak perlu lord kayaknya mereka Bener-bener lordnya Suruh jalan kaki aja dulu gitu Emang Kawan-kawan SMA Kornet Kalau melihat pertandingan antara SMA N1 Bintan Melawan SMA N1 Kertosono Wah Kalau memikirkan banget gerakan demi gerakan yang ingin mereka keluarkan Pak Pulau Oke tapi sepertinya ada satu keadaan yang cukup janggal ya Dimana Uranus nya belum bergerak sejauh ini Tapi untuk Atlas harus menjadi korban Tempe Soblet Dikeluarkan Isan sini bisa bertahan Kaini dia Doppel kill Basic attack Basic attack double kill untuk Link Sebuah keuntungan berhasil didapatkan oleh Pintan Utara Uranus nya belum bergerak sejauh ini kok Wah 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 ini bener-bener Bencana kalau kata Ranger Mas ya Karena disini kita lihat bouncing ball Langsung dikeluarkan ke arah Shrek Masih bisa selamat kah tersesat Berkara lagi Brilliance nya berhasil menyelamatkan karena heal demi heal Apa yang terjadi Dia sendiri yang tertinggal di bagian belakang Akankah Molly kali ini bisa membanting Dan satu orang menjadi korban Sebelum dia pun harus menghilang Tapi untuk Mei Jika tadi sangat-sangat baik sekali Triple kill berarti didapatkan oleh Guinevere Wow Ini berbahaya Pak Pulau Tyron Revenge masih belum puas ke arah Jowet Langsung dihajar begitu saja Dan Jowet juga ditumbangkan oleh Guinevere Ini berbahaya karena base nya sudah hancur Minion sudah mulai masuk ke tengah Dan wipe out Terlalu bisa didapatkan oleh Bintan Utara Walaupun adanya Atlas Seperti tidak bisa untuk menghindari teman-teman Dari Bintan Utara mengakhiri game ini Dan akhirnya SMA N1 Bintan Utara Yang memenangkan game pertama hari ini Antara SMA N1 Bintan Utara Melawan Universitas Negeri Jakarta Kalau gitu langsung saja Aku berikan kepada caster Ada Papulung dan juga Volius Oke dan ternyata sekarang kita lihat Ada tattoo Tyron Repent dan juga Piran Aisai di bagian belakang Tapi ternyata begitu sakitnya Harus mengeluarkan perfect match Apakah Atlas nya bisa bertahan Satu hit terakhir tapi masih bisa juga Ternyata ada satu magic requirement yang langsung dikeluarkan Sakit banget Violet requirement nya bisa membuat orang berjoget Tapi ternyata untuk Uranus nya Satu hit terakhir masih bisa kabur Oh my god Tapi untuk Selenanya Selenanya berhasil menggigit ke bagian depan Hit terakhir untuk Kufra terakhir dan masih bisa kabur Ya Ini benar-benar makin sempit untuk Kufra terakhir UNJ tapi kita lihat disini juga Uranus berhasil langsung menumbangkan Roger nya Ini benar-benar berbahaya UNJ tidak dikasih farming kill Demi kill didapatkan oleh SMA 1 Bintan Utara Dan sedikit lagi mulai dikandangin di base nih Iya kok ini gila sih habis ya anak-anak UNJ Kalau kayak begini terus-terusan Sekarang patah linknya Konek Dua orang langsung menghilang Dengan sekejap mata Udah udah ingin join fight nih Karena dari tadi kita lihat kan ayah busanya farming, 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 farming Dan sepertinya sekarang dia udah siap untuk melakukan fight bersama rekan-rekannya Tapi untuk sekarang aku Satu flicker dan juga patah link Membarkan Roger nya hilang Tapi Atlas nya pun harus down Akankah mereka bisa menyelesaikan pertandingan ini Karena satu core utama dari UEJ pun udah hilang Dan sekarang tamusnya Inferno udah mulai di pop up Leader Aistrike dikeluarkan Ejekor tadi mendapatkan Uranus Dan akhirnya Uranus mulai down Tapi untuk tamusnya masih kuat banget Dan skill yang disimpan oleh Ais nih Untuk mengejar kembali nih Masih bisa bandel lah ya busanya untuk segera melakukan buff Shadow kill karena Ais Tersisa tumpang lagi dan langsung mega kill didapatkan Sepertinya disini juga fatal ke arah dua hero Kita lihat mulai dihajar-hajar saja Parsifal harus tumpang disana Ini berbahaya karena core nya sudah tidak ada Parsifal 5 kali ke takedown What happened with you bro Dan sekarang video Aistrike Ataupun sebuah kuat shadow beserta Jodoh kita tadi dikeluarkan Sakit banget Phantom Shuriken nya juga udah memberikan efek yang begitu maksimal Luar biasa sekali damage yang dikeluarkan oleh Aibusa Sementara Atlas berada di bagian paling depan Mengganggu menzoning player dari UNJ Dibagi belakang Udah ada satu kuat shadow Untungnya masih bisa kabur Dan juga wings by wings Tampusnya langsung down Udah ada wave minion yang langsung dihilangkan Begitu aja mereka ingin berfokus untuk menghabiskan game ini Menit ke 10-50 detik Tapi shadow kill mendapatkan satu orang dari UEJ Jauhen Beserta game yang langsung dimenangkan oleh anak Bintan Utara Final quarter 2 Piala Menpora Esports 2020 Aksis Antara SMA N 1 Bintan Utara Melawan Universitas Udayana, Kolius, dan Papulung Take it away Harim juga ngasih level 3 sehingga belum ada level counter Hanya punya cyclone sweep yang hanya bisa untuk misengin lawannya Iya tapi untuk Kimura kayaknya harus pulang terlebih dahulu Karena mananya udah gak tercipta Begitu banyak Tapi Harim Wow ini dia Ada karena Bintan Utara udah mulai menunjukkan aksinya Blazing Duet kalian langsung dikeluarkan begitu aja Akibat tadi dari Hilda sebuah cangkulan, sebuah paculan Nancep Berani mengambil resiko ya untuk kayak engage turtle gak sih Pak Bulung ya Sayang banget sih BUSET Ada pesawat lewat Boong apa tuh Langsung lewat begitu sampai ke dalam Spider Airtrike Langsung ada Airtrike Fataling dan juga Tyron Rage Berhasil menumbangkan utir di depan sana Kita lihat Lucia tersisa tumbar darah lagi Rage berusaha untuk menabrak Masih bisa mundur Terhancur nih Oke Xboxnya menggunakan Ice Queen 1 Efek slow akan segera tercipta Ditubruk langsung Palah Lordnya langsung Poyang Peter Airtrike Terhancur nih Masih Sanity Patalik Masih Sanity Masih Sanity Mengakibatkan wipe out Kepada Universitas Udayana Bintan Masih Ayolah Bintan Satu sama lah Iya Iya Pak Bulung menjilat dudanya sendiri ya Katanya 2-0 kali ini Berharap 2-1 Berhasil ditumbangkan Langsung Abyssal Trap Abyssal Arrow Ionic Edge Dan Loren Harus tumbang di depan sana Iya Dan naik Mudah dikeluarkan Dan sementara sekarang ini kita lihat Feeder Airtrike nya Langsung Masih di cakar begitu Dengan abisan trapnya Maybe ya tersisa tumbar darah lagi Dan Godlight Berhasil didapatkan oleh Kuyang Namun Hyalpore masih menumbangkan Tersisa sedikit lagi Untuk Loren Apakah akan tumbang Double kill Berhasil didapatkan oleh Lire Sayang Lely Udah Tidak bisa lagi bertahan Lebron James Disana yang gak bisa melakukan Slam dunk nya Tapi ternyata kali ini Chaos Oso yang dikeluarkan Oleh Lunox Begitu sakitnya